Isi perut terburai, fakta-fakta tak wajar kematian Riko Pasaribu, dokter ungkap para korban dibakar hidup-hidup. Ada hal tak wajar terkait tewasnya Riko Sempurna Pasaribu. Dokter forensik beberkan kondisi wartawan Tribrata TV Usai Tewas terbakar, yakni tulang patah, kepala meletus hingga usus terburai. Kondisi tersebut dianggap janggal karena seperti bukan korban kebakaran pada umumnya. Kasus pembakaran rumah Sempurna Pasaribu, wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara mulai menemui titik terang seiring tertangkapnya dua pelaku. Meski begitu, pihak keluarga merasa ada kejanggalan dalam kasus ini. Pihak keluarga menduga Sempurna Pasaribu dan tiga anggota keluarganya dibunuh terlebih dulu oleh para pelaku. Setelah itu untuk menyamarkan aksi sadis itu, para pelaku membakar rumah Sempurna Pasaribu. Dua pelaku yang ditangkap Polda Sumut berinisial Y dan R. Mereka diduga secara sengaja membakar rumah Sempurna Pasaribu yang mengakibatkan empat orang tewas. Korban tewas yakni Sempurna Pasaribu, istrinya F. Prida B. R. Ginting, 48 tahun, anak Sudi Inveseti Pasaribu, 12 tahun, dan cucu Lois Situngkir, 3 tahun. Meski polisi menyatakan dua tersangka melakukan pembakaran rumah, namun pihak keluarga menemukan kejanggalan saat menemukan jasad korban. Anak korban, Eva Meliani Pasaribu, melalui kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Medan menduga para korban dibunuh terlebih dahulu, baru rumahnya dibakar. Menurut Direktur LBH Medan Irfan Saputra, dugaan ini muncul karena usus Riko dan cucunya Lowy diduga terburai seperti bukan korban kebakaran pada umumnya. Sehingga LBH Medan menduga toasnya korban akibat pembunuhan berencana yang coba dikaburkan, meski belakangan polisi menyebut mereka dibakar hidup-hidup dari luar oleh dua pelaku yang sudah ditangkap. Terkait adanya dugaan pembunuhan berencana, kita sudah mengumpulkan beberapa bukti foto, mayat korban ususnya terburai, cucunya juga terburai, mengapa? Oleh karena itu kami merasa ini sangat mengganjal bagi kita, kata Irfan Saputra. Kuasa hukum korban memaparkan kejanggalan lain di antaranya, kondisi rumah korban 80% terbuat dari kayu, lima langkah dari pintu masuk langsung kamar berukuran kecil. Ditambah, kamar tak ada pintu alias cuma ditutup menggunakan kain. Sehingga, kata Irfan, seharusnya jikapun mereka dibakar dari luar masih memungkinkan selamat. Ini adalah salah satu kecurigaan kita rumah ini 80% dari kayu, bagian pintunya lima langkah langsung ke kamar, kamarnya sendiri tidak memiliki pintu, ungkapnya. Oleh karena itu alasan kita membuat laporan dugaan tindak pidana bagaimana mungkin ketika ada kebakaran orang yang ada di dalam rumah itu tidak bisa melarikan diri. Padahal pintu itu kamarnya tidak tertutup hanya menggunakan tirai, sembungnya. Menurut Irfan, LB Hamedan bersama Komite Kekerasan Jurnalis KKJ Sumut, kontras telah mewawancarai saksi dan didapat korban tidak pernah tidur bersama korban lainnya. Namun mayat Riko Sempurna Pasaribu dan tiga anggota keluarganya ditemukan di lokasi yang sama. Korban ditemukan satu tempat yang sama, dan tersusun kalau ada korban kebakaran masa di satu tempat yang sama ada mayatnya. Tidak pernah korban tidur bersama korban lain, seringnya salah satu di tempat berbeda. Di sisi lain disampaikan Dr. Forensik RS Bayangkara TK II Medan, Dr. Ismurizal Speef, mengatakan keempat korban tidak dibunuh oleh siapapun sebelum rumah mereka huni dibakar dua eksekutor berinisial Ras dan YT. Keempat korban masih hidup sebelum meninggal terbakar. Keempatnya menghirup material kebakaran dikuatkan dengan ditemukannya jelaga di dalam tubuh korban, ungkap Dr. Ismurizal. Selain itu, keempatnya juga mengalami luka bakar maksimal dengan tingkatan atau grade 6, di mana organ di dalam tubuhnya sudah keluar di beberapa bagian tubuhnya. Kondisi seperti itulah, tutur Dr. Forensik RS Bayangkara Medan ini, jenazah-jenazah tersebut diterima dari Polres Tanah Karo. Selain kondisi tersebut, kata Dr. Ismurizal, jenazah keempat korban juga mengalami kepala sudah meletus dan tulang patah, luka cukup maksimal. Terima kasih telah menonton!